Sejarah klub sepak bola pria triple winner dari Italia yaitu Inter Milan Inter Milan dengan ejaan yang benar adalah Football Club Internationale Milano merupakan klub sejarah yang penuh gejolak dengan banyak suka dan duka di sepanjang perjalanannya Klub ini didirikan pada 9 Maret 1908 dan seperti yang sudah kita kejelaskan di episode kelima sebelumnya yang kita bahas tentang sejarah AC Milan Klub sepak bola Internationale adalah klub sepak bola perpecahan dari klub cricket and football Milan atau yang lebih kita kenal dengan nama AC Milan Intinya Inter Milan terbentuk dari perpecahan klub sepak bola AC Milan Menurut sejarah sebuah kelompok yang berada dalam klub AC Milan waktu itu yang terdiri dari orang-orang Italia dan Swiss Giorgio Mugiani seorang pelukis yang juga merancang logo klub Inter Milan bersama kelompoknya yang tidak terlalu suka akan dominasi orang-orang Inggris dan Italia di AC Milan hingga akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari AC Milan yang mengarah pada pembentukan klub sepak bola baru yaitu Internationale Milano Nama klub berasal dari keinginan anggota pendirinya untuk membuat satu klub yang menerima pemain asing tanpa batas seperti halnya orang Italia Dengan demikian klub pecahan ini menandakan bahwa klub Inter Milan tersebut terbuka untuk pemain dari semua negara Tak hanya lokal Italia saja Selama pemerintahan partai fasis nasional Klub Inter Milan harus beradaptasi dengan tatanan politik Untuk menyesuaikan diri dengan kepemimpinan Benito Mussolini Selama era fasisme pula Inter berganti nama menjadi Societa Sportiva Ambrosiana Setelah bergabung dengan Unione Sportiva Milanese pada tahun 1928 Bahkan setahun kemudian presiden klub terpilih Oreste Simonotti mempatankan nama Inter menjadi AS Ambrosiana pada tahun 1929 Dan pada tahun 1931 presiden baru Inter Milan selanjutnya Ferdinando Pozzani mengubah nama klub lagi menjadi AS Ambrosiana Inter Ketika hari-hari fasisme di Italia berakhir pada 1943 Klub Inter Milan bisa merubah kembali nama asal mereka Sejak tahun 1942 sampai sekarang Nama Ambrosiana Inter tidak pernah dipakai lagi Dan mereka memakai nama asli mereka kembali Yaitu Internasionali Milano Sejarahnya klub sepak bola Italia yang dibentuk pada 9 Maret 1908 ini Tidak butuh waktu lama bagi klub Inter Milan Untuk memulai jalan menuju kejayaan Karena skudeto pertama datang hanya 2 tahun setelah klub Inter Milan dibentuk Inter memenangkan kejuaraan pertamanya pada tahun 1910 Dan kejuaraan kedua pada tahun 1920 Gelar Coppa Italia pertama mereka dimenangkan pada tahun 1938 Setelah Perang Dunia kedua Inter memenangi gelar seri A lagi pada tahun 1953 Dan gelar ketujuh pada tahun 1954 Setelah memenangi beberapa tropi ini Inter memasuki masa kemasan mereka yang disebut La Grande Inter Selama masa kemasan mereka pada waktu ini Inter terkenal dengan kemenangan Piala Eropa 2 kali berturut-turut Pada tahun 1964 Inter memenangkan tropi Liga Champion pertama mereka Setelah mengalahkan Real Madrid Musim selanjutnya bermain di stadion mereka sendiri Inter memenangkan tropi Eropa untuk kedua kalinya Setelah mengalahkan klub dari Portugal Benfica Setelah masa kemasan pada tahun 1960-an Inter berhasil memenangkan gelar ke sebelasnya Pada tahun 1971 Selanjutnya Inter berhasil meraih gelar skudeto mereka Yang ke-13 pada tahun 1989 Namun setelah memenangkan gelar juara tahun 1989 Inter Milan membutuhkan waktu yang sangat panjang hingga 17 tahun Untuk menjadi juara kembali Yaitu di musim 2005-2006 Menariknya di musim tersebut Mereka mendapatkan gelar dengan cara yang tidak biasa Atau yang mereka sebut dengan Skudeto of Honesty Atau juara dari kejujuran Karena mereka tidak terbukti bersalah Dalam skandal Kalsiopoli Yang ikut menyeret beberapa klub besar di Italia Yang terbukti bersalah Dan mendapat penalti pengurangan poin Serta pencopotan gelar bagi juara sebelumnya Baru pada tahun selanjutnya Atau 2007 Inter berhasil menjadi juara bertahan Sekaligus menorehkan rekor dengan 17 kemenangan beruntun Di kompetisi lokal Inter kembali menjadi juara pada tahun 2008, 2009, dan 2010 Pada musim 2010 Inter menyamai rekor Juventus dan Torino Dengan memenangkan gelar juara Serie A Selama 5 musim secara beruntun Pada tahun 2010 juga Inter menjadi tim Italia pertama Yang mendapatkan triple winner Dengan memenangkan gelar Serie A Piala Italia Dan Piala Liga Champions sekaligus Ketika dilatih oleh Jose Mourinho Inter juga menjadi satu-satunya tim Yang belum pernah terdegradasi Terhitung dari sejak Serie A bergulir Lambang klub adalah huruf FCIM Di dalam sebuah lingkaran Didesain pada tahun 1908 Oleh seorang pelukis Sekaligus salah seorang penggagas terbentuknya Inter Milan Yaitu Giorgio Mugiani Desain dasar logo tersebut Masih bertahan hingga sekarang ini Inter identik dengan warna hitam dan biru Warna hitam mewakili gelapnya malam Dan biru menggambarkan langit Sempat terjadi perubahan Saat Inter digabungkan dengan Unione Sportiva Milanese Pada tahun 1928 Yaitu kostum mereka Berganti warna putih Dengan tanda palang merah Di bagian dada Namun Setelah perang dunia kedua Usai Inter kembali ke warna awal mereka Stadion Inter Milan saat ini adalah Stadion Kui Sepe Miasa Yang terletak di distrik San Siro Di kota Milan Berkapasitas 85 ribu orang Stadion ini digunakan bersama Dengan AC Milan Klub besar lainnya di kota Milan Pada awalnya stadion ini adalah Stadion kandang bagi AC Milan Hingga pada tahun 1935 AC Milan mengalami kebangkrutan Dan harus menjual stadion tersebut Kepada pemerintahan kota Milan Sejak saat itu Stadion ini digunakan sebagai Kandang bagi Inter Milan dan AC Milan Nama Gwesepe Miasa Dipilih sebagai nama stadion Pada tahun 1980 Untuk menghormati pemain Pesepak bola legendaris Yang membawa Italia menjuarai Piala dunia 1934 dan 1938 Gwesepe Miasa sendiri Adalah sosok pesepak bola Yang pernah membela Inter dan AC Milan Namun Sporter AC Milan Lebih suka menggunakan nama San Siro Untuk menyebut nama stadion ini Karena Gwesepe Miasa Lebih identik Sebagai Icon Inter Milan Walaupun pernah bermain Untuk AC Milan Sampai pada tahun 2002 ini Total tropi gelar juara yang sudah diraih Inter Milan Yaitu Di kompetisi domestik Seri A Italia Sebanyak 19 kali Coppa Italia 8 kali Supercoppa Italia 6 kali Selanjutnya Di kompetisi Eropa Liga Champions Eropa Sebanyak 3 kali Liga Eropa 3 kali Di kompetisi internasional Intercontinental Menjore sebanyak 2 kali Dan FIFA Klub World Cup Sebanyak 1 kali Di tahun 2010 Oke football lovers Itu dia sejarah dari klub Asal Italia Yaitu Inter Milan Mana nih Interestik Komen dong Seperti biasa Jika menurut kalian Ada yang kurang Dalam pembahasan Di video kali ini Kalian boleh tulis Di kolom komentar Dan jangan lupa Like video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Untuk pemberitahuan video Sejarah klub sepak bola Lainnya Akhir kata Terima kasih Sudah mampir Di channel ini Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Adios